Salam Ini diambil dari kitab Nabi Iremia pasal yang ke-14 ayat yang ke-21 Janganlah engkau menampi kami oleh karena namamu Dan janganlah engkau menghinakan tahta kemuliaanmu Ingatlah perjanjianmu dengan kami Janganlah membatalkannya Saudara yang dikasihi Tuhan Mengikat perjanjian dengan Allah Adalah jaminan bagi kita Allah berjanji memberi keselamatan Namun sayangnya manusia tidak setia Memberontak dan mengandalkan akal pikiran sedih Sehingga Allah murudah Terkhusus bagi umat Yehuda yang saat ini Dinubuatkan oleh Nabi Iremia Bahwa Allah akan menghukum umat dengan kekeringan Sesungguhnya air adalah sumber kehidupan Dan ketika kekeringan terjadi Di situ penderitaan akan hadir Umat yang dikasihi Tuhan Meski dalam situasi Umat yang berontak kepada Allah Tetapi Iremia memberi teladan bagi kita Untuk berdoa bagi bangsa Mendoakan umat agar beroleh keselamatan dari Tuhan Janganlah engkau menampik kami Meski umat telah melakukan pelanggaran Tetapi Iremia berdoa Agar Allah tidak menolak umat Dan jangan menghinakan bakta kemuliaanmu Karena perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan Bahkan Iremia bermohon sangat Agar Allah tetap mengingat perjanjian dengan umatnya Dan jangan membatalkan Ini menjadi kabar baik bagi kita semua Ketika berjanji itu pasti terjadi Pengalaman Lihuda di masa lalu Bila kita lihat di masa kini Berbagai peristiwa terjadi di tengah-tengah kita Peristiwa alam yang mengguncang Mengakibatkan banyak korban Hanya sekejap Penyakit yang berbagai macam Dan usaha untuk mencari kesembuhan Apakah ini hukuman dari Allah? Ketika hal itu terjadi di tengah umat Ya udah Nabi-nabi yang bernubuat untuk menenangkan hati umat Memanfaatkan keadaan Untuk meraih keuntungan pribadi Dan mengerjakan kepalsuan Ini pun terjadi saat ini Dalam kehidupan kita Dalam konteks Negeri kita yang sedang menderita Banyak yang mengambil kesempatan Tetapi umat yang dikasihi Yeremia memberi teladan Berdoa syafaat bagi bangsa Melakukan kehendak Tuhan Dan berharap ada perubahan terjadi Bertobat selagi ada kesempatan Tuhan beri Selagi kita masih ada waktu Di tengah dunia ini Berserulah kepada Tuhan Mohon pertolongannya Janjinya akan dinyatakan Bersekutu dengan Tuhan Lewat doa Segala persoalan Akan berakhir dengan keselamatan Tuhan tidak pernah Memberalkan janjinya Untuk menyelamatkan kita Amin Tuhan Yesus memberkati Tuhan Yesus memberkati